Pemirsa seorang bocah berusia 13 tahun di Kabupaten Rote Endau NTT Babak Belur dianiaya seorang oknum anggota TNI. Pelaku menganiaya korban karena dituduh telah mencuri telepon genggam. Bocah berusia 13 tahun ini terbaring lemas di ruang perawatan rumah sakit di Kabupaten Rote Endau Nusa Tenggara Timur. Wajahnya babak belur dan sekujur badannya memar usai dihajar seorang oknum anggota TNI. Pelaku menuduh bocah ini telah mencuri telepon genggam sehingga menganiaya korban. Sebelumnya korban dijemput sejumlah anggota TNI dari rumahnya di Kelurahan Metina lalu dibawa ke rumah salah satu anggota TNI dan dianiaya hingga pingsan. Dan di 1627 Rote Endau, Letkol, Eduk Permadi, Eko mengatakan pihaknya bertanggung jawab atas tindakan dari salah satu anggotanya ini. Tadi malam juga sudah berkomunikasi juga dengan keluarga. Jadi kami sangat menyayangkan terjadinya hal ini. Sehingga kami merasa perlu untuk hadir dalam hal ini terkait dengan hal ini. Perlu saya tegaskan sekali lagi pada rekan-rekan media bahwasannya walaupun kita memang melaksanakan kegiatan ataupun upaya-upaya secara kekeluargaan karena memang kita ini. Tapi kalau di dalam militer tetap ada ketentuan dan aturan yang harus dilaksanakan. Sehingga... Pelaku kini telah dilaporkan ke Denpom Kupang untuk diproses. Dari Kupang, Lusa Tenggara Timur, Eman Suni, INews melaporkan. Selamat menikmati.